Intro Halo warga kampus, between magis, sama aku Hadian Agra Sore kali ini aku akan menginformasikan kepada kalian salah satu kafe yang berada di Universitas Budiluhur Pastinya tempatnya cozy, terus makannya juga enak dan katanya ini namanya aneh-aneh nih Ini cocok banget kafe ini untuk kalian para warga kampus atau sinias muda Tidak hanya mahasiswa Universitas Budiluhur bisa mengunjungi kafe ini Sebelum kalian nonton video ini lebih panjang lagi jangan lupa nih kalian like di bawah Kalian subscribe karena kalau kalian like sama subscribe itu membuat aku lebih semangat Apalagi kalian komen aku harus review tempat atau makanan apa aja kan Oke langsung aja daripada penasaran ikutin terus Halo Bang Iya Bang Kira-kira di Dr.AnesCoffee ini apa nih menu bestsellernya nih? Ya menu bestsellernya kita ada susu magic Bang Oh susu magic, apa susu magic Terus? Ada coklat karamel, coklat karamel, coklat karamel, terus ada blucino Apa? Blucino Oh blucino Blucino, blue cinnamon, blue coconut Kalo dari makanannya nih ini ada makanan ringan juga kan? Ada Ada apa tuh? Singkong Singkong boleh Yaudah saya mau susu magicnya satu Terus singkongnya satu sama apa lagi tadi? Coklat karamel Coklat karamel boleh? Sekarang kita cari tempat duduk Ayo Okay, warga kampus Ini makanan dan minumannya udah dateng yaitu disini ada coklat hazelnut Bisa liat sendiri Sungguh menggugah selera Kedua ada susu magic Wow, unik banget namanya Tapi dicocoknya pake sambal Singkong goreng Singkong goreng Nah disini aku mau nanya nih sama Mas Tio Ini susu magic, ini kenapa namanya susu magic? Jadi sebenernya dia ini kan fresh milknya itu di-steam dulu Sampai sekitar 60 atau 70 derajat Baru nanti disirem di atas ice bowl Jadi si espressonya ini kita bekukan dulu sampai jadi bola-bola espresso gitu Nah ketika disirem sama susu yang udah di-steam tadi Sedikit melting Semakin diaduk dia nanti semakin melting tuh si kopinya Nah baru dia tercampur sempurna ketika dia udah melting semua Makanya kenapa magic? Jadi harus diaduk terus Biar kombinasi kopi sama susunya itu jadi mix and match gitu Pokoknya sugar lah Dari penjelasan Mas Tio tadi kayaknya enak banget ya warga kampus Coba sekarang kita buktiin aja ya Coba ini Kita aduk, diaduk ya? Diaduk dulu Diaduk dulu Diaduk, terus langsung minum? Minum Ini udah kita aduk ya? Ini udah melting, si bola espresso udah melting Baru dia udah nyatu nih, warnanya udah berubah juga Iya warnanya berubah Baru di minum, udah kecampur semua tuh udah enak banget Coba dulu Oke Kita coba ya Nah belum ada Oh iya lupa dia juga ada gula arennya juga Baru mau ngomong Iya Bener-bener kombinasi banget Susunya ada, kopinya ada, gula arennya ada Enak banget Dan si manisnya, manisnya si kopi ini juga Itu cocok banget makannya pakai singkong goreng dengan sambal geprek kita Jadi dia lebih sebut ngerendam rasa pedasnya si sambal juga rasa manisnya Sisi juga Oke Sekarang kita akan coba singkong goreng sama sambal geprek ternyata ini namanya loh Ini ya Ini inovasi sih ya, inovasi yang belum ada ini Wah ini panci banget Saya sih emang nyambung banget sih, asik sih banyak juga Ini baru pertama kali sih mas Baru pertama kali Langsung ya coba Baru pertama kali Ini enak nih ya Barah Ini beneran sambal geprek Tapi bisa nyatu gitu ya sama singkongnya ya Karena singkongnya juga diolahnya ini cukup lama Sebelum udah digoreng dia diungkep dulu ya bahasanya Jadi diungkep, direbus sampai sekitar 2 atau 3 jam Nah ketika direbus kita endak dulu selama beberapa jam sampai dia suhu panasnya menurun Baru kita bisa goreng Nah ketika digoreng jadi dia kranci di luar, dalemnya empuk banget Bener banget Dan warga kampus bisa ngeliat sendiri Sudah mulai bercucuran karena sambal pedas banget Nah kita akan cobain diredam sama ini katanya bisa nih Bener nggak? Meredam rasa pedasnya itu Parah Parah Udah nggak pedas dong Beneran magic banget Magic ya Magic banget ini enak banget Asik asik Parah Dan ini best seller kita juga selain itu ini signature kita juga Ini salah satu best seller ya disini Oke Dan kemudian nih Mas Tio ini ada coklat hazelnut Yang bikin aku dari tadi penasaran Karena bentuknya unik panjang Coklatnya bener-bener melted banget Keliatannya Ini ada bahan-bahan khusus atau sama aja nih kayak coklat hazelnut di luar sana Yang ngebedain sih kita bahan baku ya Selain bahan baku kita sehat, asli, berkualitas Campuran-campuran dari barista kita juga untuk menghasilkan minuman jenis ini Itu yang ngebuat semuanya itu nyatu di dalam gelas dan di lidah tuh jadi sempurna Ini enak banget Enak banget ya Jadi kalo di tenggorokan tuh bisa dibilang lengket gitu Boleh dicoba Coba tuh gue Kehat Ini gak perlu diaduk apa diaduk? Gak perlu diaduk Gimana? Kaco Kaco Beneran kaco banget ini mas Asik ya? Asik banget Nemuin gak di tempat lain coklat? Enggak, ini lengket banget Keluarga kampus Yang tadi aku makan ini pedes Ditambah ini udah hilang Sekarang disini sama sekali gak rasa pedes dong cuy Asik banget, parah Oke mas Dio Ini-ini kan enak banget ya Ini salah satu best seller juga Yaitu ada susu magic Ada Chocolate hazelnut sama ada singkongnya nih kan Kira-kira harganya tuh worth it gak sih di kantong mahasiswa atau para sinis muda di luar sana nih? Jangan kan mahasiswa ya Pelajar SMA sekalipun mungkin juga Karena range harga di cafe ini itu dari mulai Este manis ada yang harganya 5 ribu Sampai signatur kopi kita yang harganya paling tinggi itu di angka 25 ribu aja nih Dan semua makanan itu rata-rata harganya cuma 15 ribu Dengan porsi dan rasa yang enak banget Tuh Ini beneran ketagihan Luarnya crunchy dalamnya lembut Nah cafe Dr. Andus ini bisa didatengin tidak hanya sama warga kampus Budi Luhur aja kan mas Kita gak eksklusif untuk kampus kok Tuh Sebenernya kita juga terbuka untuk umum Cuma karena kebetulan keberadaan kita ini ada dalam lingkungan kampus aja Jadi untuk orang umum atau agak sekitar di luar kampus Budi Luhur bisa banget mampir kesini Nikmatin menu-menu yang ada di Dr. Andus Karena disini Tempatnya juga enak Nyaman Parkirannya luas Bisa untuk santai-santai Nongkrong sama temen sama pacar Untuk semua Kita tunggu kunjungan Pokoknya bener-bener Recommended banget kan Buat kalian semua Mas Tio ngomong Aku makan Karena beneran enak banget Enggak boong Enggak tipu-tipu Tidak hanya warga kampus Tetapi para senias muda di luar sana juga bisa langsung Mengunjungin Dr. Andus Covid-nya Yang berada di Universitas Budi Luhur Selain tempatnya cozy Makanannya juga enak Dan pastinya harganya juga worth it Jadi warga kampus gak usah lagi bingung Mau cari tempat nongkrong yang tempatnya cozy Makanannya enak Harganya juga worth it Kalian bisa langsung kunjungin Dr. Andus Covid Yang ada di Universitas Budi Luhur Oke terima kasih Mas Tio Aduh tangannya potor nih Thank you banget udah datang kesini Sip Pasti ya Amin Mas Tio juga harganya sukses Oke para warga kampus di luar sana Aku akan melanjutkan makan ini Tapi kalian jangan lupa nih untuk Like, subscribe Dan kalian bisa komen Aku harus review makanan Apa lagi nih disini Ya kan Dan kalian bisa langsung kunjungin Dr. Andus Covid-nya yang ada di Universitas Budi Luhur Oke see you next time And bye 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 Bye